Terima kasih 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 Inggris, bahasa-bahasa yang digunakan cerita nasional itu dianggap sebagai pintu masuk untuk masuk ke dalam satu masyarakat yang menggolong Nah, Bapak Ibu sekalian dari 3 hal ini kita berada di dalam politik 3 bahasa, politik kebijakan 3 bahasa ada lokal, ada nasional, dan ada global Nah, sehingga kita perlu merumuskan, terutama kalau kita berbicara soal kepentingan nasional kita merumuskan sebenarnya politik yang kita ingin bangun ini ke depan seperti apa Di dalam 3 entity ini, di satu sisi ada kealasan untuk melestarikan bahasa-bahasa lokal itu memang menjadi satu hal yang harus dilakukan untuk memperkuat identiti kita sebagai bahasa kita juga harus menjaga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tetapi kita tidak boleh kehilangan kemampuan untuk berkompetisi di tengah dunia yang semakin global karena kita perlu juga mempunyai strategi untuk menghadapi globalisasi ini saya ajak Bapak Ibu sekalian ngomongnya agak makul dulu sebelum kita masuk ke hal yang lebih mikro strategi globalisasi kita seperti apa? sayangnya kita memang bukan negara yang dijajah oleh bangsa yang sekarang ini bahasa yang menjadi bahasa internasional coba bandingkan dengan India, bandingkan dengan negara-negara Malaysia atau negara-negara yang menggunakan yang penjajahnya itu menggunakan bahasa Inggris dan daerah-daerah koloninya itu kemudian juga sangat mudah untuk mengenal bahasa-bahasa-bahasa koloninya India seperti misalnya adalah sebuah negara walaupun nasionalisme mereka sangat kuat tetapi sangat mudah untuk mendapatkan apa? ya karena bahasanya bahasa yang didengar bukan hanya bahasa Inggrisnya tetapi juga bahasa asiknya dalam proses penjajah dan literaturnya, literasinya juga banyak mendapatkan dari bahasa koloninya maka India itu mempunyai kemampuan mengakses sumber-sumber daya internasional termasuk interasi-literasi global yang sangat cepat kita tahu lah orang India berbahasa Inggrisnya seperti apa tetapi mereka sangat cepat, mudah untuk masuk di dalam institusi-institusi internasional dan masuk di dalam proses globalisasi karena prasaran atau sangat dasar globalisasi itu dalam kekomunikasi adalah bahasa mereka yang kemudian diaspora India ini yang menguasai banyak sekali posisi-posisi strategis karena mereka bisa mengakses dunia pendidikan barat yang berbahasa Inggris diaspora India itu masuk ke dalam berbagai institusi pendidikan yang terbaik di dunia baik di Inggris maupun di Amerika Serikat dan mereka punya kemampuan dari proses mengakses pendidikan itu juga bisa survive dalam dunia pekerjaan yang sekarang ini standarnya yang digunakan dengan bahasa Inggris jadi kemampuan itu luar biasa dari diaspora India hal yang lain Filipina misalnya, Filipina yang dekatnya kita atau Singapura atau Malaysia jauh lebih mudah bagi mereka untuk mengakses institusi internasional termasuk institusi pendidikan dan juga pekerjaan karena mereka dijajah oleh negara kologi berbahasa Inggris kita di Indonesia ya mungkin baru kalau orang membutuhkan 3,5 abad dijajah sebenarnya tidak benar juga karena proses teknologisasi belakang baru mulai di abad 1920 ini sebenarnya praktis kita berbahasa daerah dan berbahasa Indonesia bisa Melayu dibandingkan kegunaan bahasa Inggris nah baru untuk sekalian kalau kita melihat strategi globalisasi sebagai cara masuk untuk memenangkan kompetisi global misalnya institusi pendidikan dan lapangan pekerjaan yang ada di dunia global maka peran dari institusi layan bahasa menjadi signifikan ya jadi kita harus meletakkan signifikansi dari institusi ini dulu di dalam konteks itu kalau tidak kita menjadi relevansinya dimana kalau kita ingin mengangkat bahwa kalau kita merenang dalam kompetisi global itu mengharuskan kita punya kemampuan berbahasa asing bahasa Inggris yang baik maka negara harus juga mulai dari awal menyiapkan ini tapi politik ini belum apa istilahnya ibaratnya kontinuitasnya itu keberlanjutannya pernah dulu misalnya bahasa Inggris mulai dari SD gitu kan sampai terus gitu tapi bagian lagi bahasa daerah lagi, bahasa lokal ini harus jelas dulu ini, maunya kita meletakkan kemampuan sampai masyarakat Indonesia yang punya kemampuan untuk mengenali identitasnya tetapi dia tidak kehilangan kemampuan untuk saing dalam komunikasi global politiknya harusnya disitu, untuk pendidikan sehingga orang-orang yang lahir dari SDM yang terlembaga dan baik kalau institusi pendidikan ini akan mampu menjadi orang yang berkompetisi karena punya kemampuan bahasa yang baik tetapi juga di sisi lain, dia tidak kehilangan identitas sehingga itu harus dicari keseimbangan yang baik dan kita perlu menghubungkan, berkontribusi kepada upaya ini kalau tidak ini akan menjadikan institusi bahasa hanya sebagai sesuatu yang sifatnya layanan ya kalau pasarnya ada ya tapi kalau kita bicara strategis kedepan apa yang harus dicapai oleh bangsa ini maka kita bicara sesuatu yang signifikan bukan semata-mata mengikuti logika market driver nah ini saya kira penting kalau untuk kalian untuk menjadi kesadaran kita bersama saya gembira tadi Pak Ketua sudah menyampaikan program-program yang bagus sebagai bagian dari pay strategis itu misalnya salah satu contohnya tadi Tufo versi Bilba saya kira ini inisiatif yang baik sekali karena kita punya kerangka yang juga standar yang kita bangun sendiri daripada tadi maksudnya Pak Ketua yang menguntungkan orang lain secara nasional kita juga bisa membuat standar yang kedua akreditasi akreditasi terjadi institusi isu layanan bahasa saya kira ini penting sekali buat kalian karena nuansa sekarang ini dengan undang-undang cipta kerja itu memungkinkan untuk memperjuulkan berbagai inisiatif institusi baru memberikan kursus dan nilai nilai permasyarakat apalagi ada kartu prakerja jadi kartu prakerja itu kan ide dasarnya adalah bagaimana meningkatkan keterampilan skill dari sumber daya manusia kita yang tidak bisa diberikan hanya oleh sisi sekolah oleh pegawai tinggi atau sekolah oleh pendidikan pokasi tapi juga mendorong munculnya pelatihan vokasional nah pelatihan vokasional itu adalah kelas satunya adalah pelatihan bahasa harusnya kartu prakerja ini memunculkan kembali kursus-kursus bahasa saya ingat waktu saya SMP SMA itu banyak masih banyak lembaga kursus bahasa di daerah saya waktu itu karena memang salah satu salat selain dapat pendidikan di sekolah bahasa inggris dia harus dapat sertifikat dari kursus bahasa waktu itu kursus bahasa menjangkau di musuh kerja karena peluangnya tersedia nah kita harap dengan kartu prakerja seperti itu harus memunculkan pelatihan-pelatihan vokasi melatih meluncurkan kursus-kursus bahasa di berbagai tempat sehingga ada upscaling ada kemampuan peningkatan keterampilan dari guru untuk pekerja atau juga bagi orang-orang yang baru lulus saya punya keterampilan yang lulus sehingga akreditasi itu relevan institusi-institusi yang muncul misalnya kursus-kursus bahasa tidak abal-abal tidak begitu saja dihadirkan tanpa kualitas tanpa kualitas kontrol yang ada nah yang ketiga sertifikasi itu program yang bagus banget dari Pak Ketua tadi sertifikasi bagi pengajar atau pengajar sehingga betul-betul bisa menjadi acuan dari upaya membuat sambungan antara dunia kerja dengan institusi pendidikan itu gapnya besar sekali gap antara kebutuhan dan kualifikasi dunia kerja dengan kualifikasi yang dimiliki oleh lulusan pengeluaran tinggi atau sekolah sehingga akhirnya mismatch karena dunia kerja itu tidak bisa merespon menyerang lulusan yang sudah ada ini yang tidak punya kualifikasi yang diinginkan nah sertifikasi ini menurut saya salah satu cara untuk membuka ruang itu supaya link and match antara pendidikan dan duduk kerja nah program ini memperkuat sertifikasi dan memperkuat dari kemampuan Bilba untuk menjadikan institusi-institusi pelayan bahasa itu semakin baik dan itu sangat saya jadikan tetapi pertanyaan saya tadi kepada Pak Ketua siapa sih yang menjadi indoknya, menjadi payungnya, menjadi bapaknya dari Bilba karena ini saya panya kepada Pak Ketua siapa yang sekarang punya biaya bersinergi di pemerintahan? kampus jelas, karena bapak ibu sekalian semua di kampus tapi di pemerintahan siapa yang bicara soal ini secara lebih dalam? nah kita perlu mendorong itu saya kira satu program kampus jika harus mendorong oleh Bilba adalah meminta pemerintah pertama untuk memperjelas siapa yang menjadi bapaknya Bilba di dalam proses penguatan ini karena disitu jelas bicara soal orientasi misi yang harus dibangun apakah tadi disebutkan dirjen SDM atau dirjen politik kontrol atau pelayanan pelayanan utuh apakah itu jadi bapaknya Bilba atau dirjen kebudayaan kalau bicara bahasa itu siapa? nah saya kira kita perlu diidentifikasi lebih jauh bagaimana di pemerintahan soal itu dan Bilba memperautkan dirinya dengan itu bersinergi dengan institusi pemerintahan sehingga alokasi pendanaannya juga makin jelas untuk akreditasi, untuk sertifikasi, untuk hal-hal itu untuk siapa yang ikut mendanai ini karena itu berbicara soal yang sangat besar nah saya tidak memberikan jawaban pada saat itu tapi saya memberikan sumbangan pemikiran yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Bilba dalam proses ke depan bagaimana memperkuat tautan jejaring dengan institusi pemerintahan dan supaya apa yang menjadi inisiatif menjadi program Bilba bisa terwujud nah saya juga menyampaikan kepada Bapak Bumi Sekarang di pemerintahan saat ini di institusi di tempat saya bekerja saya sekarang ini di sekretariat negara dan sekretariat kami itu ada satu asisten deputi ya namanya ASDEF ya ASDEF Nater Nater itu Naskah dan Perjemahan nah saya tanya tadi Bu Ayu ini Naster ini diundang nggak? Naster itu adalah salah satu unit di Kementerian Sekretariat Negara dulunya yang tugasnya melakukan penyiapan naskah jadi dokumen-dokumen yang akan dipergunakan oleh Bapak Presiden terutama berbahasa asing apakah itu surat, apakah itu didato berbahasa Inggris dan lain-lain yang tugas mereka adalah menyiapkan naskah itu dan termasuk juga menerjemahkan naskah-naskah yang berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris saya sering mempunyai pengalaman dengan teman-teman Naster terutama setiap tanggal 16 Agustus ketika Presiden pidato kenegaraan di DPR nah dalam pidato kenegaraan itu ada versi bahasa Inggris ada versi bahasa Inggris dan saat itu memang yang ada dalam pidato kenegaraan itu adalah pidato kenegaraan itu adalah pidato kenegaraan kita dari Indonesia tapi juga ruta besar negara-negara sahabat dan juga media-media internasional sehingga semua naskah yang disampaikan Presiden baik pidato kenegaraan maupun ATBN itu diterima di dalam bahasa Inggris nah bagi saya Naster ini bisa menjadi mitranya Ilka sehingga bisa saling berdiskusi tentang apa yang teman-teman alami di Naster di Aster-Naster ini dan juga bagaimana mereka juga terlibat di dalam berbagai proses penerjemahan dan peniapan naskah di Ismail dan setidaknya juga bisa mendiskusikan siapa yang akan saya sebut bapaknya itu jadi kalau mengandeng-menggandeng teman-teman Naster di sekretariat negara untuk sekretariat kabinet kita punya teman juga kira-kira-kira Pak Pak Biba, Pak Ketua jadi kita punya teman yang bisa diajak bersama-sama untuk melakukan ini memperjuangkan keberandaan dari institusi layanan bahasa ini di Gantung termasuk di KMLU mungkin kalau KMLU kan mereka akan menentang diplomasi bahasa Inggris mereka tapi kalau dari sisi institusi saya kira layan bahasa yang saat ini saya lihat dan juga berperan sangat panjang dalam sejarahnya adalah Naster ini naskah dan kecewa dan mereka sekarang ini juga melakukan banyak inovasi soal teknologi gitu bagaimana mereka juga terbantu oleh teknologi tapi di sisi lain juga teknologi tidak selalu bisa menjawab semua hal karena misalnya sekarang tentu translator penerjemahan dalam bahasa Inggris dibantu dengan teknologi aplikasi IT tapi belum tentu pas tidak semuanya tepat dalam proses itu akhirnya kita membutuhkan sentuhan-sentuhan dari teman-teman dari penerjemah istilahnya profesional bukan penerjemah penolong dan pengadu gitu ya profesional nah keterlibatan manusia nah ini dalam isu teknologi sekarang ini yang di didebatkan dimana sih keterlibatan manusia di tengah proses kemudian teknologi kemudian teknologi itu apakah teknologi seperti aplikasi IT dan artificial intelligence bisa menyelesaikan semua hal yang dibutuhkan oleh manusia atau justru ada hal-hal yang tidak mungkin sepenuhnya dilakukan oleh ia dan itu memperlukan ilmen membutuhkan kemanusiaan dan manusia apalagi kita bicara soal bahasa sastra kering dengan bahasa-bahasa Mesir itu kan tentu tergantung pada kemampuan Mesir itu merespon asupan bahasa yang sudah dikenalkan ke dia ke Mesir itu tapi kalau kita bicara bahasa sastra itu jauh kehalusan, budi, soal rasa itu sangat penting sehingga bahasa diplomasi bahasa kemanusia itu akan lebih justru akan lebih kualitasnya itu tidak sepenuhnya bisa digantikan dari bahasa Mesir untuk medisasi nah dalam konteks itu kita juga bisa mendiskusikan mana saja yang bisa dilakukan oleh Mesir apakah setelah itu ada reviewer ada proof readers dan lain-lain bisa digunakan nah banyak hal yang bisa dipermudah dengan IT tetapi saya sekali lagi kita juga bisa mengatakan bahan-bahan tertentu itu memang tidak bisa dilakukan oleh Mesir atau lagi kita bicara pidatu presiden Jokowi penget-penget sekali dan bahasanya bahasa sederhana dan mungkin pengerjaman menjadi nah ini kan jadi agak di satu sisi mudah ini agak sulit nah kaya-kaya seperti itu saya kira kita perlu melihat juga distribusi teknologi dan bagaimana itu bisa di satu sisi membuat peran penerjemahan jadi nah distribusi budaya ya saya kira tadi saya sudah sampaikan tadi kan judulnya adalah distribusi budaya kita perlu membangun kesimbangan antar politik bahasa atau lokal, nasional, dan global dan kita terus mendorong supaya kita bisa di satu sisi melayangkan SDF yang punya akar yang kuat akar budaya yang kuat tetapi dia tidak hilang untuk mampu untuk berkompetisi menghilang diri di dunia sekarang itu sebagai pengantar diskusi hari ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi 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 dari mana sih banyak tadi sudah diulas betul ini karena yang hadir kebanyakan banyak dari perguruan ini penyajian beliau juga sangat rumut dari kalau kita bicaranya kan kadang-kadang benar-benar terbalik bagaimana konteks global ketika nasional kemudian ketika lokal termasuk sangat-sangat masukan kepada FILPA ketika berbicara konteks kebijakan dan praktek pengerja mahal sebenarnya generasi milenial yang luar-luar punya kuta itu sebenarnya sudah punya visi ke depan yang bagus tapi karena ini tidak seragam gerakannya itu sepulah ketika memisahkan terkena dengan pengisahan bahasa dan yang saya katakan tadi mereka tersanggung bahasa itu belum kuat tapi mereka sudah dimaksuki di kotaknya ini ada satu file atau folder lagi bahasa Inggris nanti belum lagi di ajarin bahasa yang lain karena tuntutan katanya begitu dan ini kalau pemanggian dunia ini ya memang kita meyakinkan memang betul bahwa tadi arah kebijaksanaan pemerintah terkait dengan pembelajaran bahasa apatir itu sebenarnya bagaimana itu memang betul saat ini saya sedang melakukan riset mengenai master linguistik bersama BRIN di Lampung, Jakarta, Bandung, dan Solo nah saya sendiri tertarik dengan apa yang ada di dan pasar ini ketika lalu di jalan bahwa bahasa daerah sangat kelihatan yang muncul pertanyaan saya yang pertama sejauh tangan selama ini untuk terbijaksana bahasa ini top down dari pemerintah lalu sejauh mana terbijaksana top down ini dapat garansi bahwa masyarakat akan mengikuti sejauh mana pemerintah dapat mengantau implementasi dari top down polisi ini kemudian yang kedua untuk untuk konstruktur linguistik suara masyarakat juga sangat besar jadi banyak sekali penanda-penanda bahasa secara visual itu sifatnya bottom up jadi buatan masyarakat baik menggunakan bahasa daerah bahasa Indonesia maupun bahasa asing lalu bagaimana supaya kreatifitas masyarakat dalam mengolah bahasa ini tidak terpenjara karena adanya top down polisi ini jadi eksistensi sifat visual khususnya untuk hak sarabai ini memang berkoordinasi positif terhadap kemampuan masyarakat dan menggunakan bahasa berani sehari-hari karena kalau di Yogyakarta misalnya atau di Solo misalnya tulisan-tulisan aksara jawa itu banyak dari mana-mana ya kemudian tulisan dengan bahasa jawa tapi tidak aksara jawa itu juga banyak namun terjadi intergenerational shift jadi generasi ketiga itu sudah lagi tidak pasti dalam bahasa jawa jadi eksistensi visual itu sekedar sebagai identitas atau untuk to perform identity gitu ya itu ada ada atau juga karena adanya manfaat secara ekonomi misalnya di tempat-tempat dari masyarakat gitu eh saya berdari 2 usia aja ini sesama peneliti ini nanti kan berhubung juga saya satu hal yang ingin saya sampaikan pertama adalah apa yang ditulis oleh Romoso Mudder ketika beliau kalau gak salah ada pasastinya di fakultas Inggru Budaya Ustaz Sudayana eh beliau menulis bahwa budaya dari Aksara Kawi itu beruntang budi dan lain-lain apa yang sekarang ini sebagai kita sebut sebagai peragaman Kawi yaitu yaitu Aksara jawa kuno dan bahasa jawa kuno itu satu-satunya yang sekarang ini masih hidup dalam dunia kesahayaan tidak jadi setelah Kode menjawabkan bahagia semantara ke-9 dan 10 dan melancat kebohanan dari kraman itu Aksara yang huyuhnya dalam Aksara dua negari bahasa Sansakarta itu dialih dilokal menjadi bahasa jawa kuno menjadi kawel dan setelah beruntuhan kerajaan di Jawa itu semua masih exist sederhana termasuk perewatan manuskrip dan muskrip yang berbahasa jawa kuno dan beraksana jawa kuno dan bali itu masih ada di rumah-rumah termasuk di kuadah saya di tuwi kawel kebut ada manuskrip lontara yang beraksana atau bali dan juga sebagai bahasa jawa kuno yang menulis berbagai kawel terkait dengan pengobatan waringil dan yang lain pengalaman pengusyaman itu nah ketika di bali dia bisa terpihara karena dia hidup di dalam atau berfungsi dalam ritual itu yang membuat bahasa itu eksis hidup karena dia dipergunakan fungsional bahasa mengalami kematian karena dia tidak digunakan dan dia akan menjadi bahasa peneliti yang ditemukan oleh arkeolog ketika dia mengeliti mengeskapasi tulisan lama nah di bali dia fungsional karena dipergunakan dalam berbagai ritual yang disebut sebagai gengita atau gita menyanyikan sehingga naskah-naskah yang belum yang jauh rumah itu dinyanyikan kembali dan menariknya di dalam konsep pembacaan gemita naskah itu yang disebut pebelasan pewirang itu ada fungsi penerjemahan jadi bahasa jawa kuno yang dilantungkan di dalam kekawin apakah ramai atau makam rata itu di transcribe di dalam bahasa kam menjadi bahasa balik yang disebut peneges atau penegungan sehingga audience yang lebih luas bisa memahami apa isi dari manuskripnya nah awal-awalnya memang dia hidup di dalam masyarakat ini di kalangan-kalangan terbentuk saja tetapi ada suatu transformasi besar yang terjadi yang terjadi ketika tahun 70-an dan 80-an orang kembali menggagitan itu dengan menggunakan instrumen breaker apa maksudnya break gitu ya radio break radio material itu jadi mereka itu hidup dalam komunitas sempit kecil menjadi komunitas yang lebih luas dalam radio break tahun 70-an 80-an tahun 70-an sudah mulai masuk radio menggagitan dalam bahasa jauh puno itu sudah masuk ke radio warna balik tahun 90-an masuk TV ada sekel-sekel atau kelompok-kelompok yang melantutkan ini dia tampil representasi dalam TV sehingga hidup bahasa ini dalam konteks masyarakat dan juga selain funksional dalam ritual kemudian bagusnya balik memiliki satu program studi yang namanya bahasa jawa kuno bahasa balik ada tapi jawa kuno satu-satunya program studi di indonesia bahkan di dunia tidak ada di universitas lain program studi jawa kuno di jawa kuno tidak ada di UGM tempat saya ngajel sudah tidak ada lagi program studi jawa kuno di bahasa sepatu dan melahirkan anak-anak muda yang mulai melakukan proses penekunan terhadap sasra-sasra mereka sudah meluluskan banyak hal nah ini artinya dalam society hidup balusnya tidak hati dan ini diperkuat saja oleh kebijakan kebijakan yang dilakukan tadi saya sebut sebagai kebijakan yang memang awalnya identiti politik identitas menegaskan kembali aksara bahasa tetapi politik identitas seperti itu menurut saya berhasil karena memberi ruang kampanye baru untuk penggunaan bahasa jadi yang fungsional dalam masyarakat itu dihidupkan diperkuat lagi bahkan direkrut namanya tenaga penyuluh bahasa balik direkrut oleh teman setiap kecamatan satu orang juru penyuluh bahasa balik jadi satu orang ini dia bertugas untuk melatih anak-anak muda anak-anak kecil untuk berbahasa balik sesuai dengan tradisi yang sebagainya nah saya kira ini upaya-upaya yang harus bisa menjadi contoh daerah lain karena disitu dia jadi tanggungan tetap depan bukan sebagai penyuluhan bahasa tetapi juga dia penyuluhan budaya karena aksara bahasa dan budaya itu satu ke satu jadi dia bicara aksara bicara bahasa dan juga bagaimana konsepasi budaya nah strategi ini menurut saya bagus karena akan memperkuat apa yang sudah muncul dalam dunia walaupun demikian kita harus karena di dalam konteks balik sendiri keregaman bahasa dan dialat itu terjadi misalnya di daerah-daerah seperti si betapa tiga wasa petawang itu dialatnya beda dengan balik selatan orang-orang di batu yang disebut dengan balik pulau itu dengan orang selatan berbeda orang di di musel musel penida itu sebuah pulau dengan orang-orang balik selatan itu beda sehingga kalau kita gak hati-hati itu bisa membunuh dialatnya karena dia menyeragankan oleh karena itu harus dipahami bahwa konservasi bahasa itu pada satu sisi juga diikuti oleh mempertahankan kekasan dari bahasa itu masing-masing kalau enggak penggunanya akan mulai digeser ikuti standar bahasa misalnya di Bali Selatan saya kira di Jawa itu Mataraman Banyumas Banyumas Ngapak itu dengan standar politik bahasa diajarkan bahasanya bahasa Jawa Mataraman sehingga tidak cocok nah saya kira ini harus kita jadikan satu pembelajaran strateginya harus kalau tidak akan membuat tadi proses penyeragaman gaya baru itu muncul nah intinya bulusnya itu prosesnya harus dari dalam fungsional dipergunakan tetapi di sisi lain dipasilitasi diperkuat oleh suatu kebijakan yang berpihak pada penggunaan bahasa tahun terakhir ini saya melakukan digitalisasi digitalisasi terhadap naskah-naskah manuskrip yang sudah ada montal-montal itu kita digitalisasi karena kalau kita tidak digitalisasi karena dia ditulis dalam montal kalau perawatannya salah dia bisa hancur dan juga seringkali di Bali ini karena sakralisasi naskah ini membuatkan naskah itu betul-betul hancur karena tidak pernah disentuh nah saya lakukan digitalisasi digitalisasi itu adalah tangga awal setelah itu adalah alih 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 aksara dari tulisan balik ke latin kemudian alih bahasa supaya bisa dikenalkan di dunia internet semua saya mendorong strategi penguatan pengawatan konservasi bahasa dan budaya ini yang tidak banyak kita lakukan karena pemilik naskah itu banyak dikeluarkan sehingga kita harus terkuat keluarga-keluarga itu siap dunia heritif siap luar biasa sebutnya manuskrip yang dia harus pergunakan dengan Bali nah yang berikutnya kita harus apresiasi tidak sekedar dirawat apresiasi naskah-naskah berbahasa Bali itu berbahasa jauh puno itu apresiasi diskusi dan yang paling penting adalah bahasa berikutnya bagaimana kita menjadikan inspirasi naskah itu sebagai aksi itu supaya membandangkan aksara dan bahasa supaya apa yang menjadi sumber pengetahuan yang diwarisi oleh para orang ukur itu bisa kita gunakan seperti usaha usaha itu pengobatan tradisional Bali banyak di lontan itu harus kita bisa gunakan untuk kepentingan kemanjirian kesehatan di tingkat lokal kita tidak perlu tidak perlu tergantung pada obat-obat impor karena kita punya pengetahuan yang cukup berbeda dan yang kedua kita juga tidak lebih pada aksi tapi kreasi bagaimana melahirkan yang baru dari tulisan-tulisan aksara Bali itu saya membuat womba yang khusus untuk memulis kakawin dengan tema pandemi pada saat 2019 jadi supaya minat orang menuliskan dalam aksara dan juga bahasa Bali saya lakukan termasuk juga saya membuat akan sebutkan kampanye maimobahse Bali kembali ke bahasa Bali konteks yang tadi ini harus ada kampanye kampanye itu maimobahse Bali maimobahse Bali mari kita berbahasa Bali saya menggunakan pendekatan kekinian saya percaya ini salah satu yang bisa nyentuh saya buat apa yang disebut dengan lomba kartun berbahasa Bali jadi anak muda ini kan kreatif dengan membuat kartun tapi kartun yang dibuat itu berbahasa Bali itu satu yang kedua saya mendorong munculnya talk show di radio-radio yang pembicaranya anak muda Bali yang punya talenta dan bahasa Bali dan menulis saksara Bali dan mereka bisa hidup dari pekerjaan itu jadi talk show itu menggambarkan anak muda umur 20 tahun dia bisa survive tidur karena dia punya kemampuan untuk beraksana Bali berasa Bali dan dia bahkan sudah melahirkan banyak anak-anak saksa berbahasa Bali nah intinya perlu pendekatan kekinian dalam mempromosikan berbahasa ini gak bisa kita mempromosi bahasa itu dengan pendekatan old school atau yang seperti yang dulu kita pakai itu kita harus menggunakan satu strategi baru yang dekat dengan anak muda supaya anak muda itu bisa ikut menjadi bagian dari orang yang berbahasa nah memang anak muda sekarang memunculkan juga halal baru nah itu tadi Indonesia sampaikan bahasa Bali yang gak kena kita dengar sebelumnya itu bahasa yang sekarang yang mungkin menarik juga kita eksplorasi tapi itu dibiarkan saja karena esensi penggunaannya penting orang berbahasa Bali dan dia tahu bahwa penggunaan bahasa Bali itu menjadi bagian dari identitas bahasanya dan memang menjadi bagian secara terpublikasi nah terakhir memang kesulitan bahasa Bali sama dengan jawa orang 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 Bali yang anak muda sulit berbahasa halus dia kan bimbing bahasa yang pergaulan nah bahasa pergaulan itu menjadi dominan dibandingkan bahasa halus sehingga ketika dia tidak pernah digunakan untuk bahasa halus jadi bahasa halus tapi tidak berarti tidak ada yang digunakan dan tetap halus nah jadi intinya bahwa harus ya kita perlu strategi kampanye penggunaan bahasa lokal yang lebih efektif bagi anak muda supaya mereka menjadi mengenal bahasa ibunya dan kemudian bisa menggunakan bahasa bangga untuk berbahasa ibunya tetapi tidak kehilangan kemampuan untuk membahasai bahasa lain secara itu terima kasih terima kasih gue tulisnya saya tanya banyak pemerintah orientasinya pada tadi nasional dan lokalnya lebih kuat dibandingkan strategi untuk menuruskan ini secara lebih eksplisif inisiatif yang misalnya muncul lulus dari keluarga karena apa? mereka merasa insecure wah anakku nanti gak bisa bisa inggris tidak bisa kontik tidak bisa bersaing jadi ada semacam perasaan karena ini efek dari wacana globalisasi dalam menunjukkan globalism dengan cara kepikiran mereka kita harus globalisasi global masukkan global memenangkan global kompetisi satu soalnya bahasa asing di benar orang tua itu walaupun kebijakan pemerintah kental itu tidak eksplisif itu karena ada beberapa in between tidak jelas orang bilang in between kabur lokali nasional bahasa asing yang mana itu belum karena in between tapi ketika orang tuanya punya satu perasaan ketakutan terhadap globalisasi dan arusan anaknya memenangkan globalisasi dia lakukan ini dan saya kira itu bukan di sekolah di dalam tapi di kursus-kursus yang disiarkan untuk anaknya karena kalau kita main di Jakarta di mall di Jakarta kita naik lift kita ketemu sama satu keluarga antar anak 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 ibu dan bapak itu inggris tapi anaknya sangat pasih sangat native bahasa inggrisnya native gak mungkin lah dia belajar dari bapak ibunya native dia ada kursus dan di dalam lembaga-lembaga kursus itu ada native speaker dan itu terjadi perkotaan nah menurut saya ingin di level keluarga munculnya and skill ini dan bagaimana pemerintah merespon itu kebijakannya menurut saya masih ingin masih belum jelas nah kita perlu memperkuat tadi saya sih maunya seimbangan mungkin Pak Nogroho tadi mulai kuatkan bahasa ibu dulu bahasa ibu sebagai bahasa yang harus jadi bagian dari keseharian dia tetapi dia mulai dikenalkan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia karena kita akhirnya kalau ketika kita kabur semua setengah-setengah bahasa ibunya gak tahu bahasa inggrisnya bahasa inggrisnya juga gak jelas jadi semua coba tanggung nah ini kita harus mulai tanggung saya kira itu kebijakan dan juga dalam kehidupan saya terima kasih banyak terima kasih 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 terima kasih